Intro Halo balik lagi di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ketemu lagi sama aku Asya Latiba Sebelum kita mulai biar makin semangat kita harus salam aksi nyata untuk kamu Dan untuk Indonesia tentunya ya Happy banget karena Aisyah bukan cuma nyata kamu yang udah bergabung via Instagram Live Facebook tapi Twitter dan juga Youtube Partai Perindo Tapi juga untuk kamu Selamat sore di RGTI Plus Dan juga Youtube dan website Partai Perindo Seperti biasa Aisyah akan memberikan kebahagiaan Yaitu ada e-voucher untuk 3 orang pemenang Jadi masing-masing pemenang mendapatkan 100 ribu rupiah Untuk yang sudah komen dan juga mengutip quotes dari episode minggu lalu Tentunya ada syaratnya follow dulu Instagram at Partai Perindo Dan stay tune karena tema kita untuk kamu para pet lovers ini Pasti menarik banget karena kita bakal ngomong mengenal profesi dan karir menjadi dokter hewan Siapa sih yang gak mau jadi dokter hewan Karena ketemu sama hewan-hewan lucu setiap harinya bisa mengobati hewan Dan juga tentunya pasti penasaran bagaimana caranya untuk persu di dalam karir dan bidang tersebut Makanya Aisyah gak bisa ngobrol sendirian Ini beliau merupakan seorang dokter hewan Kita langsung aja nyapa nih ada dokter Anan Nelly Rama Atau DRH Nelly Rama Kan Nelly apa kabar? Alhamdulillah baik Ini setiap hari melihat hewan-hewan lucu dan bisa membantu hewan-hewan secara langsung Langsung menjadi dokternya di TKP-nya Boleh ceritain dulu Memang dari dulu mau menjadi seorang dokter hewan nih kan Nelly? Sebenarnya sih kalau orang bilang mungkin agak kecemplung ya Cuman waktu itu memang istilahnya memang dari kecil saya suka hewan istilahnya Terus karena mungkin zaman dulu tuh dokter hewan masih belum terlalu populer istilahnya Jadi juga ah coba deh istilahnya gitu Cuman begitu udah masuk kok makin lama makin cinta istilahnya kayak gitu ya Makin enjoy gitu ya dokter Makin suka jadilah dokter hewan beneran istilahnya kayak gitu Gara-gara itu akhirnya dokter juga memilih menjadi dokter hewan Hewan favorit dokter nih sebelum kita lanjut membahasnya serius-serius apa nih? Banyak ya kalau saya Cuman saya Satu? Satu milih satu dok? Cuklover ya Oh suka kucing Alhamdulillah ada kucing gitu Jadi kalau saya juga kan praktisi hewan kecil Jadi lebih banyak di anjing, kucing, sama kelinci Jadi ya saya suka tiga-tiganya Cuman memang ya nomor satu tetap kucing ya Kucing bener Alhamdulillah itu juga kebetulan binatang kesayangan Muhammad, Nabi Muhammad Keren Dok ini kalau ngomongin seputar dokter hewan Tadi dokter sempat menyinggung bahwa banyak nih yang gak terlalu tertarik sebenarnya buat jadi dokter hewan Masih dikit katanya Memang bener dok? Profesi dokter hewan itu tidak sediminati dokter-dokter lainnya, dokter umum lainnya Itu menurut dokter bener atau enggak? Kalau zaman dulu sih iya ya Karena memang istilahnya sampai sekarang pun juga sebenarnya dokter hewan itu mulai populernya juga di kalangan anak muda Jadi kalau di kalangan-kalangan yang agak tua istilahnya Jadi masih belum ngerti banget, belum kenal banget yang namanya dokter hewan Karena memang taunya dokter hewan itu ya ngurusin hanya sapi, kambing, kuda aja Istilahnya kayak gitu Jadi mereka kurang apa ya Kurang, sebenarnya sih lebih kekurang kenal aja Sedangkan untuk yang kalangan muda Karena memang biasanya yang punya hewan peliharaan kan yang muda-muda Jadi biasanya mereka lah yang udah mulai kenal duluan nih sama si dokter hewan Cuma kalau untuk yang para orang tua biasanya masih kurang kenal banget sama dokter hewan Jadi kalau ada istilahnya kan kita tahu misalnya kalau dari kecil Oh besok mau jadi apa, jadi dokter aja Kayak gitu Sedangkan kan belum tahu mereka apa itu dokter hewan Iya, benar-benar Biasanya kalau dokter hewan tapi kan nih Kalau kita ngambil gambarannya dari dokter umum gitu Ada dokter khusus ortopedi, THT, kulit dan lain-lain Kalau dokter hewan itu dispesialin juga nggak satu-satu gitu Mungkin yang awam juga pada penasaran Nanti kalau ngambil sekolah dokter hewan harus ngambil spesialisnya Atau gimana tuh, gimana tuh dok boleh dijelasin dikit nggak Sebenarnya dokter hewan juga ada spesialisasinya Oh gitu, oke Karena kalau kita bandingkan sama dokter manusia Manusia kan hanya satu ya Manusia kan satu Sedangkan hewan kan jenisnya ada banyak banget Banyak Jadi spesialisasinya tuh nanti juga banyak sekali Jadi kalau kita itu nanti ada dokter hewan liar Jadi memang yang khusus untuk hewan liar aja Harimau, ular, orang hutan misalnya Atau gajah misalnya Sedangkan nanti untuk hewan kesayangan Ada lagi kayak kami, anjing, kucing, kelinci Terus nanti ada lagi kayak dokter hewan yang keternak Ada kuda, ada sapi, ada kambing dan teman-temannya Terus nanti pun ada lagi yang kita bilang namanya dokter eksotik dan akuatik Jadi yang gak masuk di dalamnya ada kura-kura, ular, lang misalnya Atau ikan Atau misalnya ada lumba-lumba misalnya Nah nanti itu juga udah ada spesialisasinya Nanti dari situ pun juga masih ada spesialisasinya lagi Misalnya kami nih Anjing, kucing, spesialis tulang ada lagi Kulit ada lagi Mata ada lagi Jantung ada lagi Jadi sangat luas istilahnya Sama aja sebenarnya juga lebih mendetail dan sesuai dengan kebutuhan para hewan-hewan tersebut gitu ya Nah ini nih dok Karena kan kita tahun 2020 itu terpentok sama yang namanya pandemi nih Dan ternyata usut punya usut Kita semua juga udah tahu bahwa Ternyata wabah dari virus COVID-19 ini Terjangkit manusia itu dari kelelawar Nah ternyata dokter ini juga termasuk spesialisasinya dalam pencegahan penyakit hewan yang bisa menular ke manusia Zoonotic Bener Zoonosis Zoonosis bilangnya Oke Nah itu boleh dikasih tahu gak dok Sebenarnya yang dipelajari apa Terus kenapa bisa Kita kan ibaratnya kalau menurut orang-orang yang gak belajar dan gak tahu gitu Ini kan dari hewan Bukannya harusnya penyakit yang ada di hewan aja Kenapa manusia bisa Karena sih kayak cacar monyet Kenapa sih sini monyet ini mesti wabahi ke manusia juga Padahal kan nih hewan ya Kalau mau nularin ke hewan aja Nah gimana tuh dok Nah itulah makanya istilahnya Kita itu kan hidup di dunia Itu kan berdampingan ya Makanya istilahnya Kita ada namanya keseimbangan ekosistem Karena balik lagi Manusia butuh hewan Hewan butuh manusia Hewan butuh tumbuhan Kita juga butuh tumbuhan Itulah kenapa kita sebenarnya ditugaskan untuk saling menjaga Saya kayak gitu Karena tidak hanya Hewan yang menularkan penyakit ke manusia Tapi manusia juga sebenarnya bisa juga Bisa Istilahnya ke hewan Saya kayak gitu Cuman memang Karena memang istilahnya Si peran utamanya adalah manusia Makanya di kedokteran hewan itu ada namanya Manusia meriga satwa swaka Oke Itu adalah moto Yang artinya adalah Apa ya Lebih ke Memakmurkan manusia Melewati hewan Oh oke Jadi dengan apa namanya Kita menjaga hewannya sehat Agar kita juga tidak tertular dari penyakit-penyakit dari hewan Karena balik lagi Hampir keseharian kita Itu sebenarnya Resiko untuk terkena penyakit zoonosis itu sangat tinggi Saya kayak gitu Misalnya Kita punya hewan peliharaan Kucing misalnya Kucing apa sih yang ditakutin Toksoplasma Betul Bikin kemandulan Terus di anjing itu juga ada penyakit namanya leptospira Itu dia bakteri yang ditularkan oleh tikus Biasanya mewabah di musim banjir Itu menyebabkan gagal ginjal di manusia dan di hewannya Terus misalnya nih Kita makan daging sapi misalnya Daging sapi itu dia juga menularkan tokso juga Terus juga dia menularkan penyakit-penyakit kayak antraks misalnya Itu bakteri itu beberapa kali mewabah juga di Indonesia Yang terakhir ada PMK Terus yang lain misalnya Ayam Misalnya kita makan ayam Hormon jadi buat cancer gitu dok Mungkin kalau cancer gak terlalu ini ya Kalau hormon itu sebenarnya dia lebih banyak hoaxnya Oh oke oke Benernya ya Cuman memang kalau yang berbahaya ya Seperti yang wabah beberapa tahun yang lalu Avian influenza Flu burung Flu burung Nah istilahnya Dari situlah istilahnya dokter hewan itu bertugas sebagai preventif Oke Kita sebagai garda terdepan bagaimana caranya Penyakit tidak masuk ke negara kita misalnya Dan pun kalau sudah masuk ke negara Agar tidak mewabah ke semua Oh oke Itu tindakan pencegahan gitu ya Dan kalau misalnya nih sudah terlanjur masuk Kayak misalnya kemarin yang bener-bener wabah Pandemi gitu Covid-19 gitu Apa tuh dok yang harus kita lakukan segera Kan kita harusnya Maksudnya Yaudah manusianya nih jangan makan kelalawar gitu loh Coba itu gak mungkin dikasih tahu kayak gitu Apakah itu ngaruh apa gimana tuh dok Ya itu tadi ya Sebenarnya sih kalau dari kami tugasnya itu Yang pertama adalah Yang jelas adalah preventif Kita Apa ya istilahnya mencegah Terjadinya penyakit itu Kalau memang dia sudah terjadi Kita lakukan yang namanya kuratif Kuratif itu dalam artian kita menyembuhkan ya Mengobati yang sudah terjangkit Dan yang terakhir adalah edukasi Ada atau apa ya Memberikan edukasi Agar untuk tidak panik Terus apa-apa yang harus dilakukan Kalau memang sudah terjadi Dan yang ketiga adalah Kita mengedukasi juga Agar tidak terjadi lagi Karena memang ada beberapa penyakit Yang istilahnya dia hilang timbul Istilahnya kayak gitu Contohnya PMK yang terakhir itu juga Dulu sempat ada Terus kemudian kita sudah Basmi Sudah hilang dari Indonesia Kita sudah Bebas PMK Tapi kemudian masuk lagi Istilahnya kayak gitu Berarti kan Kitanya yang gak boleh lengah Istilahnya kayak gitu Dalam artian Tidak hanya pemerintah aja Tidak hanya dokter hewan aja Tapi juga Masyarakatnya juga Itulah kenapa pentingnya edukasi Karena semua harus ikut bekerja Semua harus ikut bergerak Biar kita juga selalu aman Istilahnya kayak gitu Bener Tapi ada gak sih dok Hewan yang sebenarnya rentan banget Mendingan Ini masyarakat jangan makan ini deh Karena banyak ada masalah-masalah Atau penyakit-penyakit Yang ngikut nih Kalau masyarakat makan ini Atau gak ngolahnya gak bener Kayak waktu itu sempat ada rumor Bahwa kalau makan sashimi Salmon sashimi terus Cacingan di otak Itu bener gak sih dok Oh itu betul banget Oh gitu Itulah kenapa juga istilahnya di Jepang Yang memang mereka suka banget Sushi dan sashimi Makanya mereka sering sekali tertular Yang namanya cacing pita Kayak gitu Saya suka banget lagi dok Makannya jadi gimana? Ya makanya kalau kita istilahnya Suka makan Terutama sebenarnya sih gak melulu ikan ya Gak apapun Stik misalnya Orang kan sukanya ngerer Misalnya kayak gitu Jadi balik lagi Semua makanan yang Apa namanya Setengah matang Atau misalnya yang tidak Matang malah mentah sekalipun Otomatis Bakterinya cukup banyak Cacingnya juga banyak Jadi kalau kita makan Ya mereka akan Melarik kita Istilahnya kayak gitu Jadi yang pertama Pastikan Kita kondisinya sehat Imunnya bagus Terus kurangi Makanan-makanan yang setengah matang Jadi kalau bisa tuh matang Semua yang kita makan Kalaupun sesekali kita Mau makan yang setengah matang Pastikan kita rajin Obat cacing Oh Oke Ini edukasi juga nih Gara-gara biasa makan sashimi Aku kira itu cuma hoax-hoax aja Yang bertersebar di internet Ternyata memang benar ya dok Nah Ini nih dok Biasanya ya Dokter hewan juga disebut Sebagai Medic Veteriner Kalian apa aja nih Yang harus Dimiliki sama seorang dokter hewan Gitu kan Medic veteriner itu kan Sebenarnya sebutan Untuk dokter hewan Yang lebih banyak Di pemerintahan Biasanya Jadi kalau kita bilang Mungkin lebih ke PNS Jadi ya balik lagi ya Karena memang istilahnya Medic veteriner itu Cakupannya sangat luas Istilahnya kayak gitu Jadi Memang harus Benar-benar tahu Apa aja sih Yang diperlukan Dalam artian Untuk menjaga Sebagai garda depan Itu tadi Penyakit-penyakit apa aja Yang mengancam istilahnya Terus Kita harus tahu Gimana mencegahnya Kalau sudah terjadi Apa yang bisa dilakukan Terus yang ketiga Bagaimana agar Caranya tidak Balik lagi Karena itulah kenapa Medic veteriner itu Tersebar di hampir Seluruh Kalau kita bilang apa ya Dia di udara ada Di laut ada Di dataran juga ada Karena memang Kita penjagaannya ketat ya Terutama di mereka-mereka Yang berjaga di Batas wilayah Terutama di batas negara juga Makanya di Airport itu Di bandara Itu ada dokter hewan Jaga di sana Di pelabuhan Ada dokter hewan Jaga juga di sana Terus Antar pulau Itu juga selalu ada Yang jaga Karena kita benar-benar Tidak mau Penyakit itu Benar-benar menyebar Misalnya Yang gampang deh Kita tahu Rabies Ada beberapa pulau Atau daerah Yang memang Belum bebas Rabies Bali misalnya Itu kan dia Masih Cukup banyak Kasus Rabies Istilahnya Itulah kenapa Anjing dari pulau Bali Itu tidak boleh keluar Oh i see Makanya yang Jaga siapa Yang ketatin siapa Ya dokter hewannya Walaupun misalnya Dok kan mau keluar nih Misalnya Terus udah dicek bahwa Dia memang tidak Terkena rabies gitu Dokter Tetap gak boleh keluar Atau gimana Kalau untuk saat ini sih Syaratnya masih seperti itu Karena memang Apa namanya Riskan Sangat riskan banget Karena dia menular ke manusia Dan manusia juga Menyebabkan kematian juga Saya kayak gitu Jadi Cukup Sedangkan Rabies aja Itu masih Masuk dalam daftar Nomor dua Penyakit zoonosis Yang masih tinggi di Indonesia Jadi Memang benar-benar Apa ya Serem istilahnya Kayak gitu Jadi Pun kalau misalnya Kita bisa Apa ya Meyakinkan bahwa Hewan ini bebas rabies Itu pun juga prosesnya Sangat panjang Oh gak bisa Sepuluh menit Oh tau Bukan kayak Tes antigen Terus udah tau Negatif gitu ya dok ya Nanti Aisyah juga bakal nanya nih Bagaimana Keseruan selama Menjadi seorang dokter hewan Gitu kan Karena pasti Ada banyak challenge-challenge Juga excitement Yang bisa dilihat Yang biasanya Orang lain ya pasti Gak bisa lihat gitu Sebelum aku nanya ke situ Kita coba lihat Ada foto dulu nih Yang bisa Kita lihat Video dulu ya Ada video dulu Yang bisa kita tonton Nah ini ada tindakan nih dok Ya ini adalah Namanya USG ya Oke USG itu sebenarnya Tidak melulu untuk Apa Periksa kehamilan Kehamilan Cuman memang di kasus ini Memang lagi pemeriksaan kehamilan Kebetulan ini ada Anjing Husky Dia dicurigai hamil Dan ternyata memang hamil Cuman sayangnya Anaknya sudah mati di dalam Oh oke Karena apa namanya Dia ada sempat trauma Jadi Kita cek Ada anaknya Cuman memang Detak jantungnya Sudah tidak ada Jadi memang Mau tidak mau Harus dibantu keluar Oh gitu Jadi prosesnya itu dengan Sesar gitu Ibaratnya kalau manusia Bisa diinduksi dulu Oh induksi dulu Karena balik lagi Sesar itu kan sangat sakit ya Sama sakitnya Sama di manusia Istilahnya Jadi kita akan selalu pilih Tindakan yang Painless dulu Jadi kita induksi Kalau memang tidak bisa Baru dilakukan sesar Selain untuk periksa kehamilan Biasanya juga bisa untuk Lihat organ dalam ya Misalnya kayak Lihat hati Lihat ke Perkencingan Dan yang lain-lain Oke Nah kalau ini Induksi juga Tapi ini di kucing ya dok ya Ini sebenarnya lagi proses Di infus ya Jadi kalau misalnya Memang hewannya sakit Gak mau makan Dehidrasi berat Biasanya kita infus Atau memang Untuk memberikan obat-obatan Yang dia hanya bisa Dilakukan via infus Biasanya kita lakukan infus juga Oke Ini abis itu ada foto juga Ini boleh dikasih tahu dok Anak-anak ini Tadi pas off air Dokter udah sempat cerita ya Kalau ini memang tiap tahun Atau tiap Setahun Setahun sekali Jadi ada anak-anak datang gitu ya dok ya Terus abis itu bisa Lebih dekat gitu loh Dengan hewan-hewan Ada di klinik begitu dok Betul Karena memang balik lagi ya Anak kecil itu kan Keingin tahuannya masih tinggi Masih polos banget juga Istilahnya itulah Biasanya memang dari Pihak sekolahnya Kerjasama-sama kita Bagian dari Apa ya Proses edukasi juga Dari kita ke mereka Apa sih Hewan itu apa aja Terus Dia makannya seperti apa Yang sehat itu yang gimana Terus Bagaimana kita meng-handling Atau Apa namanya Apa ya Bertemu dengan hewan Itu harus seperti apa Nah kita ajarkan juga disitu Kayak gitu Jadi kadang kan Anak kecil Kalau dibilang Awas nanti digigit anjing Sudah takut Jadi lari Setiap ketemu anjing Langsung lari Padahal tidak semua anjing Jahat Itulah Fungsi edukasi juga disitu Oke Kalau ini yang Ini Ini apa dok Jenis apa nih anjingnya dok Ini namanya Anjing Sitsu Ini kebetulan lagi Proses vaksin Jadi ini kita sedang Suntikkan vaksin Karena balik lagi Sebagai preventif ya Agar hewan yang tidak sakit Juga harus rajin vaksin Sama kayak manusia Benar-benar Vaksin-vaksinnya sama juga dok Seperti manusia Beda dong Kan sakitnya beda Beda Ini kalau teman-teman saya Yang kelakuannya seperti hewan Kayak mungkin bisa divaksin yang sama dok Mungkin Kalau yang bisa diberikan ke manusia Mungkin ke rabies ya Karena di hewan bisa vaksin rabies Saya pun juga vaksin rabies Benar-benar Ini kalau ini apa deh dok Ini adalah teman-teman saya Kolega saya Dokter hewan semua ini ya Jadi ini angkatan saya Hampir ada 250 orang Waktu itu kami baru lulus Baru disumpah jadi dokter hewan Di UGM Dan dari sinilah istilahnya Kami sebagai dokter hewan bermulai Dari sini pun nanti kita juga Akhirnya harus terpisah Beda-beda lagi Ada yang jadi praktisi Dokter berarti praktisi Ada dokter Ada yang ke karantina Dia menjaga garda depan Ada juga yang memang dia ke satwa liar Biasanya lebih banyak bekerja di lab dan di hutan Terus ada juga yang memang istilahnya Dia bermainnya dengan bakteri dan virus Biasanya lebih banyak di lab Atau ada juga yang istilahnya memang dia berfokus ke hewan ternak Itu tadi buat menjaga PMK Antraks dan penyakit-penyakit Flu burung dan teman-temannya Jadi semuanya itu bermula dari Sini Wow keren banget Ini tindakan operasi ya dok ya Jadi dokter hewan itu mirip-mirip ya Sebenarnya kerjanya sama dokter umum Ya operasi Ya suntik vaksin Ya apa namanya infus Dan Skeling gigi pun juga ada Ada Kawat gigi di anjing pun juga ada Wow ada beneran dok Ada Itu Biasanya untuk mereka-mereka yang mau diikutkan show Oh gitu Jadi kalau misalnya giginya kurang rapi bisa dipasang kawat Ya ampun Lebih fashionable dibanding saya ya Itu Ini tapi boleh gak dokter Tadi cerita aku juga baru tau bahwa ternyata seekor anjing ibaratnya Bisa dipakein kawat gigi gitu Berarti ada banyak dong dok cerita-cerita unik yang sebenarnya Kok ini lucu dan gak mungkin orang biasa gitu ya Yang non dokter hewan bisa ngeliat ini tiap hari Apa dok yang paling teringat yang paling memorable Banyak banget ya Karena istilahnya hampir semua hewan itu punya karakter sendiri-sendiri Kasusnya pun juga Beda-beda Macem-macem aneh-aneh istilahnya Cuman bagi saya yang tetap berkesan itu adalah ketika menangani hewan besar Karena balik lagi hewan besar itu mereka Tenaganya sangat kuat Sedangkan kita manusia tuh pasti tetap ujung-ujungnya akan kalah Kalau cuma adu kekuatan istilahnya kayak gitu Itulah kenapa kita diberikan tambahan otak istilahnya Agar kita bisa lebih pintar dari mereka Saya kayak gitu Karena memang balik lagi ya Sempat waktu itu kami ada program vaksin rabies di orangutan Dan kebetulan orangutannya tuh agak sensitif istilahnya Ya berapa kali justru kami yang dikejar sama orangutan Padahal tadinya kami yang mau ngejar mereka Akhirnya malah dikejar balik Dan ternyata setelah dicari tahu kenapa dia ngejar kita Ternyata orangutannya betina dan dia tidak suka ada wanita di kandangnya Akhirnya mau tidak mau harus yang masuk yang cowok-cowok semua Oh lebih ke ganjen ya Ternyata ada beberapa sifat-sifat manusia yang bisa terjadi juga di hewan gitu ya dok ya Bahkan gak usah orangutan Misalnya orangutan mungkin kan masih dekat ya sama kita Bahkan burung ostrich pun atau kasuari misalnya Kadang mereka juga tidak suka kalau ada wanita masuk kalau mereka betina Itu kenapa dong kalau secara psikologinya itu kenapa gitu Ya lebih ke kayak apa ya mereka merasa tersaingi aja Dan itu daerah mereka istilahnya kayak gitu Oh jadi mungkin kalau ada manusia yang berperilaku seperti itu kita sebut saja dia orangutan kali Bisa boleh Tapi ini tadi kita di awal-awal dok dokter tadi sempat mention juga bahwa Ternyata profesi dokter hewan ini masih Ibaratnya masih tidak seumum dokter biasa gitu ya masih belum banyak gitu dok Ternyata ini didukung sama artikel juga yang ngomong di tahun 2021 jumlah sarjana bergelar dokter hewan di Indonesia Masih diperkirakan baru ada sekitar lebih kurang cuma 20 ribuan dokter Sementara jumlah ini belum mencukupi kebutuhan dokter hewan yang dibutuhkan sama Indonesia Kalau pendapat dokter Nelly sendiri ini gimana Nenok? Kalau dibilang seperti itu sih ya betul ya istilahnya Karena memang baik lagi kalau kita ini kan negaranya cukup besar Pemulauannya banyak jadi memang kita butuh banyak dokter hewan untuk menjaga si garda depan ini tadi Pun kalau tidak di dalam istilahnya di dalam pulaunya sendiri dalam daerahnya sendiri juga kita butuh banget Banyak dokter hewan untuk periksa dan apa namanya Apa ya menjaga si hewan-hewan ini biar nggak pada sakit misalnya gitu Sedangkan kita aja di Indonesia itu fakultas kedokteran hewan baru ada 11 di Indonesia Sedangkan dibandingkan dengan dokter umum itu mereka punya hampir 76 Fakultas kedokteran jadi kita bisa bandingkan setahun itu kita melahirkan berapa sih dokter hewan Istilahnya kayak gitu Kemarin pun juga waktu saya sempat ke Malaysia bertemu kolega juga di sana Mereka lebih malah cerita lagi saya satu angkatan bisa dalam tahun itu bisa mengeluarkan 250 dokter hewan Di Malaysia itu bahkan satu angkatan hanya 40 40 orang Itulah kenapa Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga sering sekali juga merekrut dokter hewan dari Indonesia Kenyataannya di lapangan dokter merasa kekurangan nggak? Kadang-kadang SDM kurang, tenaga kerjanya kurang gitu Iya nggak dok? Oh jelas Karena memang balik lagi ya Karena hewan itu tadi sangat luas jenisnya sangat banyak Apalagi Indonesia itu kan sangat kaya ya flora dan faunanya Oh iya betul Misalnya nih kayak yang bisa kita banggakan adalah fauna yang endemik Indonesia Kita punya gajah, kita punya harimau Harimau Sumatera Betul Kita punya dugong di Sumatera Istilahnya Terus kita punya juga banyak banget jenis-jenis burung, cendrawasih, elang, dan teman-teman Yang memang istilahnya masih tersebar luas di Indonesia Tapi kalaupun mereka ada sakit, mereka ada masalah Dokter hewan yang ada di daerah situ tuh mungkin hanya hitungan jari Itulah kenapa masih hewan punah itu masih cukup banyak Karena kita memang masih kekurangan tenaga untuk menjaga itu Oke ini seru banget nih dok Mungkin di luar sana ada juga yang pengen menjadi seorang dokter hewan Cuman masih bingung nih bagaimana prosedernya Kalau ngomongin prospek kerja sendiri nih Itu gimana dok kalau dari seorang kacamata dokter hewan yang udah menjalankan profesinya bertahun-tahun ini dok Dokter hewan itu sangat luas banget ya lapangan kerjanya Karena dia bisa hampir masuk ke seluruh bidang Jadi kalau mau masuk ke bidang industri misalnya Ada apa namanya bahan pangan Ada daging frozen Ada apa namanya Selain daging juga ada telur, ada ikan Jadi kalau mau masuk industri Banyak perusahaan yang sangat membutuhkan dokter hewan Kalau mau masuk ke bidang farmakologi Bidang obat-obatan Dokter hewan juga dibutuhkan di sana Kalau mau masuk ke pemerintahan Tentu sangat banyak karena Satwa liar itu juga di pemerintahan ada sendiri Karantina juga ada sendiri Dokter hewan dinas yang berpraktik juga ada sendiri Terus kalau mau jadi praktisi Seperti saya Itu juga masih sangat luas sekali Karena semenjak pandemi ini bahkan Bisnis dokter hewan itu justru meningkat Dibandingkan bidang yang lain Selain dokter umum ya Jadi apa namanya Karena semakin banyaknya orang yang peduli kepada hewan Jadi dokter hewan ini semakin dicari Jadi otomatis lapangan kerjanya juga semakin luas Oke dok Tentunya kita bakal lanjut lagi mungkin ngebahas Tapi ada banyak mungkin di luar sana Yang penasaran kalau generasi Z atau millennials Yang pengen menjadi dokter hewan Apa nih langkah pertama yang harus diambil nih dok Oke Yang pertama adalah kita harus tahu potensi kita dulu Istilahnya kayak gitu Kita nih potensinya seperti apa sih Apakah kita ini lebih suka Apa ya kalau kita bilang lebih suka ngomong ya Lebih suka edukasi Atau mungkin memang kita tuh sukanya yang Mengutak atik misalnya Memang kita ingin jadinya saintis Itu juga bisa juga lewat via dokter hewan Bisa Terus kemudian kita cari passionnya kita dulu Istilahnya kayak gitu Kalau saya misalnya memang saya suka hewan Nah dari situlah saya bermulai Oh kayaknya bisa nih masuk dokter hewan Terus yang ketiga adalah harus pantang menyerah Dan yang terakhir adalah jangan Apa ya jangan takut gagal dan harus selalu belajar Oh keren Tapi sama ada koasnya gitu-gitu juga sama dok Ya sama Sama total pendidikannya berapa lama dok? Setiap fakultas beda-beda ya Beda-beda yang paling Yang paling bentar sampai yang paling lama dok Kalau rata-rata sih sarjana sama ya S1 rata-rata 4 tahun Oke Kalau untuk pendidikan dokternya atau koasnya itu 1-2 tahun Jadi ya sebenarnya masih mirip Jadi tapi tetap lebih pendek daripada dokter umum Dokter umum oke Cuma tadi dokter sempat menyinggung ya bahwa Mesti yang dikuasain tuh mesti banyak Soalnya harus bisa ini harus bisa itu Tadi dokter bilang kan harus scaling juga ini juga Berarti semua maksudnya lebih banyak dong belajarnya jatuhnya dok Betul sekali Itulah kenapa saya bilang dokter hewan itu masih sangat banyak yang bisa di eksplor Iya Makanya sekarang itu lebih banyak dokter hewan yang memang dia mau spesialisasinya apa Misalnya kayak gitu Misalnya dokter hewan praktisi Nanti subspesialisnya memang dia apa namanya untuk tulang aja Misalnya atau dokter hewan misalnya Tapi dia spesialisasinya eksotik Hewan-hewan eksotik Terus nanti subspesialisasinya misalnya ke dermatologi atau ke kulit Misalnya kayak gitu Jadi sekarang sudah mulai banyak yang menspesialisasi diri Jadi biar tidak capek belajarnya Oke keren Thank you so much nih dok Ini ada banyak banget dari tadi insight-insight yang Bener-bener membuka mata bahwa Indonesia masih kekurangan dokter hewan di luar sana ya Dan terakhir mungkin dok boleh dikasih tau ke generasi Z dan juga millennials Mengapa menjadi seorang dokter hewan adalah panggilan yang tepat untuk orang-orang yang ingin berkarir terutama di dunia kedokteran Boleh dong Oke jadi dokter hewan ini profesi yang sebenarnya sangat butuh banyak di eksploror Jadi dan apa ya Apapun yang kamu cari di profesi ini itu sebenarnya ada Mau tantangan ada Mau yang cari yang lucu-lucu ada Mau cari yang indah-indah juga ada Jadi hampir semuanya ada di dokter hewan Tinggal kita Apa ya Tau potensi kita itu lebih kemana Terus kemudian Dapat passionnya itu di Apa Di bidang yang mana Nanti dari situ pasti akan menemukan apa ya Benar-benar ini nih passion aku Ini nih yang kita bisa berikan ke Negara Ke masyarakat sebagai Kita sebagai dokter hewan Keren Thank you so much ya dok Ini very insightful juga Dan obrolan aku bareng sama dokter Nelly juga tadi berkaitan banget sama partai perindo Karena kempen aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget Sama movement yang dijalankan sama partai perindo Produktif, solutif, modern, bersiberintegritas Peduli dan turun tangan untuk Indonesia Sejahtera Partai perindo memanggil putra putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera Melalui konvensi rakyat yaitu program pejaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat Mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek Di semua tingkatan pemilihan Mulai dari DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi dan juga DPR RI Untuk daftar caranya gampang Untuk detailnya kunjungi website di www.konvensi rakyat.com Dan untuk mendaftar sebagai anggota partai perindo bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com Atau klik di bit.la slash member partai perindo Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait tema hari ini Kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di instagram partai perindo at partai perindo Jadi jangan lupa follow instagram at partai perindo Thank you so much Dr. Nelly Udah ngobrol-ngobrol tentunya hari ini happy banget Semoga makin bisa tentunya Bermanfaat tentunya ya untuk Indonesia Dan banyak juga yang terinspirasi pada hari ini Dan langsung bisa pursue their dream Menjadi seorang dokter hewan yang berguna bagi Indonesia tentunya ya Kalau gitu terima kasih juga untuk partai perindo Dan selalu bergerak dengan aksi nyata Semoga partai perindo semakin sukses dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Aku Asya Latiba sampai jumpa di podcast episode berikutnya Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan untuk masa depan Pantai menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan nafis bangat perjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh erindo Oleh erindo Jaya lah Indonesia 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 Terima kasih telah menonton!